Lalu Pemirsa, bagaimana pandangan Komisi 2 DPR RI atas polemik perbedaan pandangan antara KPU dan Bawaslu? Kita akan bergabung dengan rekan Soza Hutapaya dari gedung DPR RI. Soza, bagaimana tanggapan Komisi 2 DPR RI terkait perbedaan sikap ya antara KPU dan juga Bawaslu? Kapan rencananya DPR akan memanggil kedua belah pihak? Baik Eva, memang saat ini jika kita lihat pembicaraan di ruang publik, ada isu yang mengemukai yaitu terkait dengan bagaimana nasib atau kepastian hukum dari 4 juta pemilih pemula yang akan menggunakan hak suaranya untuk pertama kali dalam pemilu 2024 karena mereka disebut tidak akan memiliki atau belum mempunyai EKTP saat pemungutan suara berlangsung. Nah, untuk menengahi hal ini maka Komisi 2 DPR sebagai mitra kerja dari KPU dan Bawaslu akan melakukan sejumlah rencana untuk menengahi persoalan tersebut. Dan untuk berbicara lebih langsung, saat ini saya sudah bersama dengan anggota Komisi 2 Rifki Nizami Karsayuda. Selamat pagi Bang. Selamat pagi. Bang, kita lihat ya saat ini lagi ada pembahasan tentang nasib 4 juta pemilih pemula seperti apa. Ada perbedaan pendapat KPU mengatakan bisa menggunakan KK sebagai pengganti EKTP tapi Bawaslu mengatakan itu tidak cukup karena bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, Pasal 348. Kalau Komisi 2 melihat hal ini seperti apa? Karena sebenarnya tahapan sudah berlangsung, pembicaraannya sudah lama sebenarnya. Prinsip dasar bahwa hak konstitusi warga negara untuk memilih itu harus dilindungi. Dan kita tahu bahwa penetapan daftar pemilih tetap secara nasional itu tahapannya adalah 6-7 bulan sebelum hari H. Sehingga memang dalam jeda waktu 6-7 bulan itu ada kemungkinan dan pasti ada warga negara kita yang sebelumnya belum berusia 17 tahun menjadi 17 tahun. Nah karena itu kerangka regulatif yang sudah disiapkan oleh Komisi 2 dalam konteks pembahasan peraturan KPU misalnya, kita memberikan kewenangan kepada KPU untuk satu, mencetak surat suara sekian persen lebih dari DPT yang ada. Untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang secara kalkulatif, kan kita punya database ya berdasarkan data kependudukan nasional akan menggunakan hak pilihnya sementara mereka belum memiliki dokumen kependudukan pada saat DPT. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita tidak perlu untuk kemudian memperdebatkan PKPU dan Undang-Undang. Karena PKPU yang disusun itu basically sangat teknis dan sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Karena memang di Undang-Undang tidak disebutkan secara teknis. Apa dokumen yang bisa digunakan untuk kemudian menjadi evidence seseorang di TPS menggunakan hak pilihnya jika dia tidak memiliki KTP atau KTP elektronik. Saya kira kartu keluarga atau justru keterangan dari Duk Capil setempat itu cukup menjadi evidence terkait dengan bagaimana yang bersangkutan bisa menggunakan hak pilih. Oke, jadi walaupun tidak dimuatkan dalam PKPU dan tidak dicantungkan secara rinci dalam Undang-Undang ini tidak jadi masalah ya, hak dari mereka yang sudah 17 tahun tetap bisa diakomodir ya Pak? Betul, ini kan sebetulnya mirip dengan saya pada saat hari H tiba-tiba kemudian tidak berada di TPS tempat saya seharusnya memilih. Saya misalnya tiba-tiba berada di kota yang lain. Apakah saya tidak bisa menggunakan hak pilih? Bisa. Terkait dengan pemilihan presiden, wakil presiden misalnya. Tentu pemilihan anggota DPR, DPRD, Provinsi, DPDRI. Itu kita tidak bisa gunakan karena di luar dapil kita. Nah, prinsip dasar seluruh warga negara harus diberikan kesempatan dan hak untuk memilih. Dan karena itu kemudian sepanjang dia bisa membuktikan sebagai warga negara dan usianya sudah cukup, maka kemudian kita semua berkewajiban, penyelenggara pemilu berkewajiban untuk melindungi dan memberikan hak itu. Oke, baik. Lalu saat ini dari informasi yang kami himpun dari Dukcapil di daerah, memang sudah mulai melakukan gerakan untuk menjemput bola. Bagi mereka, siswa-siswa yang akan berusia 17 tahun, sudah dimulai melakukan pendataan perekaman. Apakah hal ini juga sudah cukup kah atau seperti apa pandangan dari Komisi 2? Komisi 2 DPRD kan juga bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri. Salah satu Direkturat Jendra di bawah Kementerian Dalam Negeri adalah Direkturat Jendra Dukcapil. Kami terus mengawasi bagaimana proses perapian database mereka-mereka yang potensial menjadi pemilih pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Saya kira sampai dengan hari ini kolaborasi antara Ditjen Dukcapil dengan dinas-dinas Dukcapil di Kabupaten Kota Provinsi di Indonesia cukup baik. Terakhir Bang, ini kan tengah masa resen sekarang, tetapi kan usulan bawah studi perlu untuk didengar juga. Kapan rencananya dari Komisi 2 akan melakukan rapat bersama dengan semua pihak terkait? Begitu paripurna pembukaan masa sidang, kami akan panggil bawah studi dan KPU serta Dukcapil untuk menyelesaikan polomik ini. Terima kasih Bang Rifki untuk waktunya bersama kami di Metro TV. Demikianlah pemirsa pembicaraan kami dengan anggota Komisi 2 Rifki Nizabi Karsayuda mengenai apa rencana Komisi 2 DPR untuk menengahi polomik. Bagaimana nasib 4 juta pemilih pemula yang akan menggunakan hak suaranya untuk pertama kali pada pemilu 2024. Untuk sementara saya kembalikan ke Eva. Silahkan Eva. Baik, terima kasih Soza Hutapia untuk informasi Anda langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Terima kasih.